Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan pagi hari ini, kita sedang berada di lahan rumput Pak Cong ini Dan Alhamdulillah ini ada dua pesenan teman-teman Yang pertama dari daerah Jatibarang Berbes Kemudian yang kedua dari daerah Banjarnegara Wanayasa teman-teman Ini Alhamdulillah sudah dapat empat karung Ini yang dari Jatibarang itu pesen tiga karung Kemudian yang dari Brebes, maaf, yang dari Wanayasa pesen dua karung Ini tinggal satu karung lagi Kita sepilkan untuk batangnya kurang lebih seperti ini teman-teman Ini yang sawah sudah tua-tua, nah ini kurang lebih seperti ini Yang kita perlihatkan Mantap ini Nah, kurang lebih seperti ini Ini untuk umur bibit sudah tiga bulan lebih Nah, kita lihatkan yang sebelah sini Nah, kurang lebih seperti ini Kadang juga sudah ada yang tumbuh akarnya di bagian bawah ini teman-teman Ini satu karung isi 500 batang, kadang juga lebih Untuk bobotnya di kisaran 25-30 kg Untuk harga biasanya itu 100 ribu teman-teman Segini ya Ini kita kasih wadah di karung konsentrat teman-teman Ini kita dublin Biar tambah mantap Nanti yang sebelah sini Ini bisa pakai karung Biasa kalau yang ini Nanti kita dublin juga Ini sudah agak seperti ini Nanti di bagian luar kita kasih karung lagi Dan kurang lebih seperti ini Yang belum dipangkas Di sana lagi dipangkas Ini sudah cukup tua Dari bawah bisa teman-teman amati Ini kalau disiapkan untuk batang Biasanya diambil Ini bisa diambil Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Sekitar enam batang Enam sampai tujuh batang Ini bagi teman-teman yang juga mau pesen Boleh nanti kontak saya Di nomor 087-742-290-799 Dan keunggulan rumput pakcong Dibandingkan gajan biasa Dia di bagian batang Tidak ada serabutnya teman-teman Jadi enak ketika ngarit juga enak Ini Nah ini kan tidak ada serabutnya Tidak ada serabut Jadi tidak gatal teman-teman Dan bagian apa Daun itu biasanya lebih tebal Dibandingkan dengan rumput gajah Jadi bagian atas itu Melengkungnya tidak begitu parah Seperti ini ya Kita sepilkan yang gajahan biasa Karena saya juga nanam yang gajahan biasa Ada di sebelah sana Nah ini Kalau ini rumput pakcong Tapi dulu kayaknya kurang Pas pemupukan Biasanya saya kasih urea ya Pakai pupuk urea Ini dulu kurang jadi agak kuning Nah ini yang gajahan biasa Dia di bagian daun sini Ini banyak sekali serabutnya Kalau kurang kelihatan Nah itu Bisa teman-teman amati Bagian Daun ini banyak serabutnya Dan di bagian batang Dia ini ya Agak kotor teman-teman Nah biasanya hitam-hitam seperti ini Biasanya hitam dan banyak serabutnya Jadi agak gatal Lalu pas ngarit Jadi sangat Rekomendasi sekali Bagi teman-teman yang Sedang Ingin menyiapkan lahan hijauan Bisa menggunakan Rumput pakcong Karena selain Tadi tidak ada bulunya Hasilnya juga banyak Jadi sangat Recommended Bagi teman-teman yang Sedang Ingin menyiapkan Lahan hijauan Nah daunnya seperti ini Dia tahu Lebar-lebar Kemudian warnanya hijau Tidak ada bulunya Jus gandus Dan ingsawah masih Ready Banyak sekali Di bagian bawah ini Juga pakcong Ini belakangnya ini Teman-teman Nah ini Batang rumput pakcong Perawatan juga Sangat mudah Tinggal setelah Mangkas selang Berapa hari Kita kasih Pupuk Bisa pupuk kandang Bisa juga Pakai Urea Biar tambah hijau Seperti itu saja Seperti ini ya Jus gandus Ini ada Dua ros Bagian bawah Dan bagian atas Untuk panjang Sendiri Mungkin Kisaran Tiga puluhan Zentimeter Katanya juga Ada yang lebih panjang Katanya ada yang Lebih pendek Tergantung rosnya Tadi Katanya ada yang Rosnya pendek Ada yang Rosnya panjang Kalau rosnya panjang Tetap Kita ambil dua ros Kita Banyak yang pendek Ini juga agak pendek Ya teman-teman Biasanya Kalau rosnya pendek Di bagian sebelah sini Kita agak panjang Nah ini Seperti ini Rosnya pendek Mantap Munggo yang sedang Mencari Batang rumput pakcong Bisa nanti kotak saya Mumpung lagi musim hujan Dan kayaknya Hujannya juga masih Ini ya Masih terus Atau masih ajek Nah ini teman-teman Yang belum kita Wadai Ini tinggal Satu karung lagi Dan sudah selesai Untuk pengiriman Mungkin besok ya Karena Sekarang tahun baru Jasa kirim juga Libur Jadi ikutnya Di hari selasa Atau besok Ini kalau teman-teman Mau pesen Boleh Nanti bisa kita Siapkan langsung Dan dikirim Di hari selasa Besok Mantap Dan biasanya itu Ini karena Tidak bisa COD Jadi harus transfer dulu Setelah transfer Baru kita Pangkaskan Sehingga batangnya Juga masih Seger Dan teman-teman Juga tidak menunggu Terlalu lama Mantap Ini Bagian ujungnya ini Runcing Jadi nanti mudah Ketika ditanam Tinggal Apa Ditanam miring Pas masukin juga Mudah Karena Bagian ujungnya ini Runcing Seperti itu ya Mungkin cukup sekian dulu Video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton